Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subahul khair selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang bapak banggakan baik 7a maupun 7b keifahalukum bagaimana kabar kalian saya harapkan mudah-mudian kalian bi khair walhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat mazadar sunal ana apa pelajaran kita hari ini dar sunal ana al-lugatul arabiyah pelajaran kita hari ini adalah bahasa Arab ya anak-anakku kita lanjut ke halaman selanjutnya setelah kemarin kalian dan mengartikan dan menjawab jawab apa soal-soal yang ada di sebelumnya nanti bagi siapa saja yang belum mengerjakan harap segera mengerjakan jangan sampai tugas-tugasnya menumpuk ya ya sebelum kita mulai Mari bersama-sama kita membaca hamdhiasmalah bismillahirrohmanirrohim ikro nah disini ada al-atadribat latihan-latihan ikro an-nasok bacalah wacana kira atan jahriyatan dengan bacaan yang jelas maan suma pardian pertama-tama bersama-sama kemudian sendiri mandiri nah kemarin kalian sudah ya wacananya sudah dibaca kalian baca lagi ya biar lancar bacaan kalian juga dan juga pasir dalam menyebutkan huruf-huruf masyarakat ya kita selanjutnya ke latihan selanjutnya yaitu ajib al-as'ilatas taliyah unasi batan bin nasi sabit ya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan tag berikut ini ya kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya disini ada ada Aina Paslu Rituan Aina Paslu Rituan dimana kelasnya Rituan ada yang bisa jawab ya kemarin sudah ya kemarin kalian sudah menjawab Paslu Rituan Ayo Zani Bapak Waroa ada yang tahu Aina Paslu Rituan nah disitu Paslu Rituan adalah di antara antara apa tau nggak Paslu Rituan adalah di samping diwan dan dekat dengan madrasah Paslu Rituan Paslu Rituan Paslu Rituan itu Paslu Rituan disini kalian bisa jawab Paslu Rituan paslu maksudnya Paslu Rituan Man Uhtu Rituan siapa nama kakak perempuannya Rituan siapa kemarin Uhtu Rituan Kabir iya Laila Laila Uhtu Rituan Kabir Aina Laila dimana Laila kemarin ada tagnya kalian lihat sebelahnya yaitu Laila amapasli dia berdiri di depan kelasku di depan kelasku katakan Tuan al-paslu Laila al-paslu Laila benal ma'mal wal maktab wal maktabah apakah kelas Laila di antara lab dan perpustakaan na'am iya paslu Laila benal ma'mal di antara lab dan perpustakaan lalu aina paslu Fatir dimana paslu Fatir pasluhu benal musolak wa gurpatul mudarisin kelasnya Fatir berada benal musolak di antara musolak wa gurpatul mudarisin dan dekat dengan ruang guru ya selanjutnya disini ada wacana tag kita baca dulu bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Al hiwarul awwal Zainab Naharuka Sa'id Hamidah Sa'idun Mubaruk Zainab Zainab Aina Pasluka Hamidah Pasli Hunah Wa Aina Pasluki Zainab menjawab Pasli Hunaka Ilalliqa Hamidah menjawab Ma'assalamah Ya Sekali Ya Lagi kita baca Al hiwarul awwal Zainab Naha Naharuka Sa'id Hamidah Sa'idun Mubaruk Zainab Aina Pasluki Hamidah Pasli Hunah Wa Aina Pasluki Zainab Pasli Hunaka Ilalliqa Hamidah menjawab Ma'assalamah Ya coba dilihat lagi Kita artikan Al hiwar Al hiwar itu artinya Percakapan pertama Al hiwarul awwal Percakapan pertama Yaitu antara Zainab Dan Hamidah Zainab berkata Naharuki Sa'id Naharuki itu untuk lawan bicaranya Perempuan Kalau lawan bicaranya Laki-laki Naharuka Ya Kaknya diganti Ki Kalau untuk perempuan Kalau untuk laki-laki Naharuka Naharuka Sa'id Naharuki Sa'id Selamat sore Selamat siang Hamidah menjawab Sa'idun Mubaruk Selamat siang juga Zainab berkata Aina Pasluki Di mana kelasmu Hamidah menjawab Pasli Huna Kelasku disini Wa'ayna Pasluki Dan di mana kelasmu Zainab menjawab Pasli Kelasku Hunaka disana Ilaliko Sampai jumpa Hamidah Ma'assalamah Semoga selamat Ya sudah paham ya Ini Kalian tulis nih Arab dan artinya Lalu yang kedua Hiwar yang kedua juga sama ya Kalian tulis Arab dan artinya Al-Hihwar 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 Pahmi Na'am Hadhi Madrasatu Nah Al-Hihwar Al-Hihwar Lalu Pahmi Menjawab Na'am Hadhi Madrasati Ya Ini sekolaku Nah Penggunaan Hadhi ini Kalau dia Madrasatun ya Yang ada Takmar Butonya di belakangnya Tapi Kalau misalnya dia Kolamun Kolamun kan enggak ada Takmar Butonya di belakangnya Itu pakenya Hadha Hadha Kolamu Ali Apakah ini Kupenya Ali Misalnya gitu Nah ini disini tadi Pahmi Ya Ini sekolahku Hamid berkata Hadhi Madrasatu Ali Apakah ini Rumahnya Ali Ya Apakah ini Sekolahnya Ali Pahmi Ya Ini sekolahnya Pahmi Ya Ini sekolahnya Kita lanjut Ke Ini nanti kalian kerjakan Ditulis ya Lalu dipotokan dengan foto selfie ke WA Panapis Jangan sampai Tidak Karena jadi tiga tugas ya Minggu tanggal Eh Setelah setabu kemarin tanggal 6 Lalu dilanjutkan 13 Januari Dan sekarang tanggal 20 Januari Ya Kita lanjut Nah ini materi selanjutnya Nah disini Ada contoh ya Kalian lihat Hamidun Ahadihi Madrasatu Kak Apakah ini sekolahmu Nah kalau kita jawabannya iya Berarti Naam Naam Hadi ulang lagi ininya Naam Hadihi Madrasati Ya ini sekolah saya Kalau sekolah saya Kalau saya itu ditambahkan iya Belakangnya Yang kedua Hamidun Ahadihi Madrasatu Ali Apakah ini sekolahnya Ali Apakah ini sekolahnya Ali Padmi menjawab Naam iya juga Hadihi Madrasatu Ini sekolahnya Nah kalau dia laki-laki Pakainya HU HU HUA belakangnya jadi HU Kalau Kamu ANTA jadi KA Kalau perempuan ANTI jadi KI ya Kalau dia perempuan Yang tadinya HU HU Iya menjadi Iya Iya dia perempuan Nah di sini ada contohnya Kalian bisa lihat Di bawahnya ANNA TILMIZUN HAZA MAKTABI Nah kalau ANNA pasangannya IYA ANTA TILMIZUN HAZA MAKTA BUKA ANTI TILMIZATUN HAZA MAKTA BUKI UWA TILMIZATUN HAZA MAKTA BATUHU HIYA TILMIZATUN HAZA MAKTA BATUHU MAKTA BATUHA MAKTA BUHA NAHNU TALAMIDUN HADHI MAKTA BUNA Nah NAHNU Kalau NAHNU MAKTA BUNA NAK DEPANNYA BELAKANGNYA Ini dilamakan DOMIR MUTTASIL Apa itu DOMIR MUTTASIL Yaitu KATA GANTI YANG MUTTASIL YANG DISAMBUNG Jadi DIDAHULUKAN DENGAN KATA BENDANYA DULU LALU KATA DOMIR YA DITEMPELKAN DIPASANGKAN BERADA DI AKHIRNYA DI AKHIR KATA BENDAN CONTOHNYA MADROL SATU KA MADROL SATU KI KI-NYA ITU MERUPAKAN DOMIR KI DOMIR UNTUK APA ANTI MADROL SATU KA KA-NYA UNTUK ANTA UDAH PAHAM YA Terima kasih Selamat belajar Mohon maaf apabila ada kekurangan Ingat tugasnya ya Minggu ini tanggal 20 adalah Kalian Kerjakan tadi yang hal hiwar Kalian catat Baik Arab maupun tulisan Ya Terima kasih Selamat belajar Mari kita akhiri dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh